Oke teman-teman kita menuju ke video yang keempat tentang brosur sekolah menggunakan Corel Draw tampilannya seperti ini, nanti teman-teman yang mau silahkan ada linknya di deskripsi tentu bantu admin untuk subscribe dan tinggalkan di komentar, kita langsung saja pada tutorialnya Oke teman-teman langkah pertama disini pastikan anda sudah membuka Corel Draw dengan menggunakan ukuran empat dengan satuan cm yaitu 21 ke 29,7 kita disini menggunakan model landscape ya seperti ini teman-teman kita pilih dulu pagenya setelah di-zoom silahkan klik dua kali di disini di rectangle setelah itu kita beri dulu eh warna abu ya kita akan buat dulu seperti margin ya jadi margin itu untuk batasan kita membuat desainnya kita buat disini menggunakan kontur ya kita tinggal tarik saja seperti ini jadi saat nanti si desainnya itu supaya tidak terlalu mepet ya mepet ke dalam kertasnya kalau nanti dicetak ya kalau sudah kita buat satu saja dulu ya kita break dulu ini untuk desainnya jadi warna yang abu ini untuk batasan dan warna yang merah ini untuk desain kita oke kita beri dulu warna putih seperti ini setelah itu sekarang kita akan buat lagi margin untuk tulisan ya masih menggunakan kontur seperti ini ini adalah batasan tulisannya jadi eh kita break dulu ya Oke setelah itu kita hilangkan pilnya dan kita adakan outline nya ya inilah menjadi margin atau batasan tulisan kita oke teman-teman setelah itu dari garis yang hitam ini kita buatkan menjadi sebuah guide ya atau sebuah garis bantu caranya kita masuk dulu ke object manager kalau tidak ada ada di window lalu cari ya di docker ada object manager kita klik disini warna hitamnya otomatis ini ada rectangle ya kita drag saja ke bawah oke seperti ini teman-teman nanti disini si rectangle nya kita pindahkan ke guide all ya otomatis menjadi warna biru oke seperti itu ini untuk bahannya dan sekarang kita menuju kepada layout nya kita gunakan badger tool ya disini teman-teman bisa menggunakan dengan cara seperti ini klik dulu oke kalau misalkan tidak bisa dilakukan ya oke jangan lupa disini kita klik layer nya jangan di guide yang tadi ya oke kita kontrol aja dulu kita klik dulu layernya lalu gunakan disini ada eh badger tool ya caranya kita klik saja di 1 2 ya 3 4 5 oke bisa menggunakan cara seperti ini atau teman-teman bisa langsung menarik menggunakan badger tool ya kita 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 awaskan dulu oke ini terbuka ternyata iya seperti ini harusnya untuk menggunakan badger tool iya seperti ini iya bisa ditarik langsung seperti itu lalu dibuat seperti ini bisa atau kalau misalkan mau dibuat dari garis lurus dulu teman-teman bisa menggunakan seperti yang tadi lalu digunakan set tool dan kita buat manipulasi menggunakan set tool disini teman-teman di klik dulu dan pada poin-poin yang akan kita buat menjadi melengkung tinggal dipilih saja disini ada convert lalu kita pilih symmetrical otomatis ini bentuknya menjadi melengkung kalau di klik di bagian ini kita bisa menariknya seperti ini ini juga kalau ini kan masih lurus jadi kita juga bisa di convert kembali dan ini kita pilih symmetrical ini juga sama kita bisa pilih oke seperti itu ya sekarang tinggal dirapikan saja kita ambil ke sebelah kiri yang ini agak menjorok oke seperti ini iya kurang lebih seperti ini ini masih belum symmetrical yang ini kita pilih symmetrical oke kalau misalkan masih ada poin yang titiknya seperti ini seperti agak menganggu teman-teman ini bisa kita hilangkan dengan klik dua kali seperti itu jadi lebih lurus kembali tinggal kita tarik di bagian ini dan kita sesuaikan untuk bagian yang bawahnya oke seperti ini oke kita rapihkan saja dulu ini harusnya agak di tengah kita tarik saja dan ini agak lurus sedikit oke kira-kira seperti ini teman-teman kalau sudah kalau sudah sekarang tinggal kita gunakan disini untuk membuat objek baru kita bisa menggunakan smartpill ya disini ada smartpill tinggal di klik saja seperti itu lalu kita pilih warna merah kembali ya supaya lebih beda kita pilih warna putih dulu karena kita akan olah dulu bagian yang ini oke bagian belakangnya ini terpotong oleh guide ya kita pilih dulu dan yang ini kita buat well dan bagian yang ini yang merah ya kita gunakan interactive tool dengan gradasi warna orange ya yang ini juga warna orange kita tarik dulu untuk gradasinya kita pilih dengan mode radial ya lalu kita reserve atau kita balikan oke sepertinya sudah ya yang tadi ya iya seperti ini kurang lebih teman-teman kita kurangi dulu kalau yang ini kita beri warna merah oke kira-kira seperti ini sekarang tinggal kita masukkan satu buah model oke kita lanjutkan untuk memasukkan modelnya teman-teman disini ada beberapa ya dua tiga ya tiga itu barcode siswa dan model saya ambil untuk backgroundnya itu dari unflash ya ini dari unflash.com teman-teman bisa dilihat ini lisensinya bagaimana gambarnya lisensinya gratis nanti bisa dilihat di unflash nya untuk ketentuannya selanjutnya bagian yang tulisan maksud saya potable point atau apa pensil gambar ini kita masukkan ke dalam warna disini teman-teman caranya kita bisa di duplikat dengan ctrl D ya seperti itu setelah itu kita power clip saja ke sini lalu kita pilih dua nya yang tadi ya yang warna kita tekan T lalu tekan R ya seperti itu oke kita hilangkan untuk outline nya oh iya sudah sudah dihilangkan dan di bagian yang ini kita buat settingannya multiply teman-teman tetapi di dalam bentuk gambarnya maka kita edit dulu ya power clip nya setelah itu kita bisa buat disini ada transparent tool dipilih uniform dan kita pilih disini ada multiply selainnya maksudnya nanti bentuk si gambarnya itu menjadi transparan dan cenderung menampilkan warna putih hitam maksudnya untuk teksturnya kita coba dulu kita finish oke kira-kira seperti ini nanti untuk posisinya teman-teman bisa disesuaikan saja bagaimana untuk enaknya ya dilihatnya silah-silahkan sesuai dengan selera oke kalau sudah seperti ini kita buat dulu disini satu buah pijakan ya untuk si modelnya model anak SD ini saya ambil dari wopi ya seragam.wopi.co.id teman-teman bisa seragam di sana seragam berkualitas dan selanjutnya disini kita buat intersect ya intersection kita pilih warna merah dan yang ini kita di buang saja setelah itu kita simpan untuk modelnya di bagian atas seperti ini kira-kira teman-teman oke lalu kita berikan sedikit bayangan ya disini dengan warna hitam hotline kita hilangkan dan kita buat efek blur ya oke kita ganti dulu disini ke dalam bentuk bitmap blur nya kita okehkan untuk resolusinya silahkan boleh dipilih saja pilih yang kita rendah juga bisa lalu pilih bitmap kembali lalu ada mode blur ya pilih gaussian blur saya lihat disini teman-teman untuk blur nya sudah kelihatan disesuaikan saja tekan oke dan bagian yang ini kita duplikat ya bisa ditarik lalu diklik kanan seperti itu simpan modelnya ini di bagian atas oke seperti itu oke selanjutnya kita buat satu buah awan awan untuk penak-pernik nya saja menggunakan lingkaran seperti ini teman-teman bisa diduplikat dan disesuaikan saja untuk awannya oke yang ini kita duplikat kembali lalu perkecil kita duplikat di sebelah kiri juga oke seperti ini kurang lebih teman-teman untuk awannya kalau sudah kita duplikat dulu di bagian atas sambil menekan klik kanan ya seperti itu yang ini kita buat well dan kita didrag lagi ya jadi ada dua seperti ini hilangkan fill-nya outline-nya kita buat warna hitam oke ini maksudnya kita akan membuat satu buah bayangannya kita menggunakan smart fill klik saja seperti itu hilangkan untuk outline-nya dan bagian yang membatasnya teman-teman kita hilangkan yang ini bisa diatur saja bisa dengan warna abu atau warna abu juga bisa dikurangi seperti itulah silahkan disesuaikan saja oke seperti ini yang ini jika bentuknya ingin lebih beda teman-teman bisa melakukan hal yang sama seperti video maksud saya seperti pembuatan awan di bawah seperti itu ini tinggal di duplikat hilang adakan fill-nya adakan outline-nya maksud saya hilangkan fill-nya dan kita buat smart fill seperti itu oke setelah itu teman-teman sekarang tinggal kita buat pernek-pernek nya lagi yaitu membuat satu buah pattern garis garis miring kita bisa menggunakan two-point line kita drag saja seperti ini untuk ketebalannya disesuaikan saja oke kalau sudah iya kita tarik dulu ya kita duplikat ini bisa menggunakan blend tool atau kalau teman-teman ribet bisa di drag saja di duplikat lalu di control D atau di control R seperti itu jadi terduplikat kembali setelah itu kita pilih dulu disini ambil warna putih supaya beda saja supaya contrast lalu kita ubah di convert menjadi objek ya maksudnya si line itu berubah menjadi objek seperti itu kalau sudah teman-teman kita buat disini di lingkaran yang memenuhi kira-kira seperti ini yang ini kita combine dulu ya jadi di combine itu seperti di group tetapi menjadi satu kesatuan dalam segi style-nya ya disini ada combine atau control R lalu kita pilih lingkarannya dan pilih keduanya seperti ini dan kita pilih intersection otomatis kita sudah punya ya seperti ini nanti untuk kerapatan bentuk dan lain-lain teman-teman bisa disesuaikan saja kita buat garis miring kita beri warna merah satu dan kita beri warna putih ya oke seperti itu terlalu besar disesuaikan selanjutnya kita buat spiral ya buat spiral mudah sudah ada spiral tool dari korelnya sendiri disini ada dekat polygon ya di bawahnya oke disesuaikan untuk banyak lingkarannya tinggal di drag saja seperti ini beri warna menggunakan outline dan kita bisa gambar kembali dengan jumlah yang lebih sedikit kita beri warna putih oke seperti itu oke teman-teman kurang lebih seperti ini nanti tinggal dirapihkan saja ini terlalu gelap ya cara untuk eh di edit poreklip saja ini kita kurangi kembali teman-teman oke iya seperti itu lalu kita finish kalau sudah di finish kalau masih gelap ini harus dicek ya ternyata saya juga dalam mode innya multiply juga jadi untuk save-nya normal saja teman-teman seperti ini sedangkan untuk bentuk atau objek dari dalamnya dipotongnya itu multiply seperti itu jadi bisa hanya satu saja untuk multiply-nya jadi mohon maaf tadi ada kesalahan harusnya multiply-nya yang gambarnya saja yang save-nya tidak usah oke kita pilih seperti ini nanti untuk kecerahan dan lain-lain teman-teman bisa disesuaikan saja sekarang tinggal kita masukkan beberapa poin seperti deskripsi ada icon untuk eh kapal kapal terbang terbang juga sedikit kita tidak akan buat disini karena akan lebih lama juga jadi kita akan simpel saja dimasukkan untuk deskripsinya oke oke teman-teman disini saya sudah siapkan untuk deskripsinya dan kebutuhan yang lain nah pada dasarnya deskripsi itu tinggal menggunakan text tools saja ya disini tinggal ditulis slogan dan lain-lain ini pun yang kita gunakan adalah data dummy jadi data contoh saja nanti teman-teman tinggal digunakan saja seperti itu jadi kita caranya mudah ya tinggal di drag seperti ini dan nanti kita pun akan siapkan juga ya untuk data dan file-nya insyaallah ini original buatan dari belajenisnya channel nanti bisa dilihat untuk lisensi dari gambarnya juga oke seperti itu bagian yang bawah bagiannya ini kita kontrol home dulu ya semuanya supaya ada di atas oke bagian yang ini kita menahkan ke bawah disini oke ingat teman-teman disini ada marginnya jadi usahakan eh untuk tulisan logo dan lain-lain itu ada di dalam margin ya margin yang sudah di atur kita tadi oke terapihkan dulu ini keataskan saja juga sama kita tekan E oke kita group kita turunkan oke setelah itu untuk bayangannya kita group dengan modelnya saja iya seperti ini kita group saja lalu kita simpan disini ini dan deskripsi yang lain juga sama tinggal dimasukkan disini ada eh kontur ya nanti kita contohkan untuk konturnya oke kita simpan disini iya seperti itu untuk tulisannya teman-teman bisa menggunakan bisa menggunakan predokawan lalu kita beri kontur disini konturnya oke terlalu besar untuk di group katanya kita pilih lagi kita kembali kita naikkan oke ini juga sama kita kembali terlalu besar katanya kita naikkan saja iya seperti ini tinggal menggunakan kontur saja oke nanti logo sekolah tinggal dimasukkan disini ya lalu ada slogan sekolah kita ganti tinggal predokawan ini juga sama predokawan untuk fasilitas kita masukkan disini saja ada oh ini ada lorem ipsum nya dari dummy dari dummy datanya masukkan di atas seperti biasa teman-teman disesuaikan untuk sampai di margin seperti itu dan yang ini kita kita beri dulu prem sedikit oke warna orange boleh turunkan kebawah kita beri outline tidak menggunakan outline maksud saya dan kita ubah ya disini tekan ctrl key ini kita buang saja di minus ini juga kita buang lagi minus saja dan kita pilih lurus ya oke tekan R dan untuk fasilitas sekolah kita bisa gunakan perataan ya disini line atau management seperti itu oke iya logo sekolah juga sama nanti disesuaikan oleh teman-teman sendiri disimpan saja disini oke ada yang ketinggalan yaitu ikon eh kapal terbang eh maksud saya kapal kertas seperti itu oke teman-teman ini tinggal disimpan saja oleh teman-teman disesuaikan untuk bentuk dan pernak-perniknya oke kira-kira kurang lebihnya seperti itu mohon maaf bila ada bentuk yang tidak sesuai dengan apa yang diberikan terima kasih sudah menonton dan silahkan digunakan filenya jangan lupa dilihat dari license gambar ini bisa dilihat di artikelnya ya artikel di blog yang saya share oke itu dulu teman-teman terima kasih sudah menonton salam belajar Indonesia channel terima kasih terima kasih terima kasih